Begitu saya melihat itu, wow, it's amazing place. Anak-anaknya juga keren. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang menarik di sini yang perlu saya catch up dan saya perlu go through. Oke, saya kenal ADA Indonesia, itu dari tahun 2015. Kita di The One One Jakarta, Jawali, Palembang. Dan kita sudah bekerja sama dari tahun 2015. Dan akhirnya saya di The One One Jakarta, Rp.CBC melanjutkan untuk kita bergabung kembali untuk di ADA Indonesia. Pertama kali saya kenal ADA itu ada berubah, 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 keren, aku sudah datang ke sekolah saya. Oh, Ibu alumni? Iya, benar. Honestly, ini adalah kali pertamanya saya ke India Indonesia secara official di invitation ya. Kemarin saya datang ke India dalam rangka jalan-jalan. Tapi begitu saya melihat itu, wow, it's amazing place. Bagus banget ya menurut saya. Karena kan dari dulu saya juga cukup kenal sudah lama ya, untuk sekarang menjadi semakin baik. Apalagi ada beberapa juga karyawan kami yang dari IDEA. Pandangannya cukup berkembang dan semua anak-anak IDEA, termasuk anak-anak yang terbaik untuk internship dan mudah bersaing untuk pariwisata. Makin baik lagi, makin baik lagi dan juga sudah punya hotel juga. Untuk saya sendiri, saya merasa sebagai tamu VIP. Pokoknya, idea top deh. Tidak menyangkakan seperti ini. Karena begitu saya sampai, saya berpikir idea itu seperti apa ya. Ternyata begitu sampai sini, luar biasa sih menurut saya dari hospitality-nya, dari kami juga melihat dari anak-anaknya langsung, bertemu dengan mereka langsung. Buat saya sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan mungkin di hotel kami pun belum tentu kami bisa sebaik itu. Bayangan saya saat ini, IDEA sangat sudah terstruktur. Sekarang sudah punya hotel sendiri, asrama sendiri. Apa harapan Ibu secara pribadi untuk IDEA Indonesia? Pastinya kalau harapan makin baik lagi, makin sukses lagi. Harapan personalnya kita dapat bekerja sama dengan jangka waktu yang lama. Untuk lebih profesional, kalian tidak boleh nervous. Oke, seorang hotel profesional yang terpenting adalah mereka confidence, fashion, memilih job atau memilih departemen yang mereka sukai. Jangan pernah lelah untuk belajar. Karena semakin berkembang juga semakin banyak hal yang harus kita pelajarin. Semua itu butuh proses. Jangan pernah kalian menyerah. Untuk adik-adik semua, pesan dari saya, nikmatin prosesnya. Kemampuan bertemu dengan kesempatan. Jadi inilah kemampuan kalian asah di IDEA Indonesia. Pada saat kesempatan tiba, yaitu banyak tim dari HR Hotelier yang datang kemarin, disitulah kalian unjuk gigi. Jadi jangan pernah berputus asah, teruslah berkarya dan teruslah mengasah temu kalian di IDEA Indonesia. Untuk para siswa, karena ini kampus bagus ya dari strukturnya dan yang lain-lain, mereka pasti bisa untuk menjadi seorang hospitality profesional. Karena sudah dididik dari IDEA Indonesia juga sudah bagus, tinggal dari siswa-siswa tinggal di asak kemampuannya sebaiknya. Oke, kalau begitu terima kasih. Iya, sama-sama. Sampaiannya, semoga sukses lah. Amin. Sukses juga untuk IDEA. Amin. Mwah! Mwah! selamat menikmati